Oke, lo sasadara berjumpa di channel berkomendantinya Hei, apa-apa kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini Oke coy Disini nanti Kita akan membahas tuntas mengenai next update Yang akan terjadi di FG Mobile Tepatnya besok hari Kamis tanggal 1 Agustus Waduh Akan ada lumayan banyak update Di minggu besok Hari Kamis ya Dari Market Big Tokens Terus ada dari Event H.O.L Terus ada lagi Penghapusan salah satu event Yang sekarang ini sedang berjalan Jadi hari Kamis itu akan ada event Yang sudah selesai juga Jadi Langsung saja disinjaman juga in-game nya Untuk membahas tuntas saja Oke Cus Oke disini kita sudah masuk di in-game FG Mobile Oke seperti biasa Sebelum kita berlanjut membahas tuntas Mengenai update-an Yang akan terjadi di FG Mobile Seperti biasa Untuk teman-teman yang mau top up Langsung gaskan saja ke Kiano Store Dan ini dia Untuk price list terbarunya Untuk kontaknya seperti biasa Bisa ada di bawahnya Dan juga Untuk teman-teman yang mau joki permata Juga ready Langsung gaskan saja ke Kiano Store Nanti link grup WhatsApp Yang akan saya taruh di deskripsi video ini Gaskan join dan Order Oke Langsung saja cuy Sebelum kita lanjut membahas Next update Yang akan terjadi di FG Mobile Di sini saya mau Apa Meminta tanggapan teman-teman Mengenai event Utama saat ini Yaitu Hall of Legends Atau Aula Legenda Bagaimana cuy Eventnya bagaimana ya Waduh Sebelum itu event Hall of Legends Sebelum event Hall of Legends itu Kita sudah melewati Dua event besar Yaitu Event TOTS Dan juga Keluar langsung Event Euro Dua itu Dua Event mayor Di game FG Mobile Maupun Viva Mobile TOTS TOTY Dan juga Euro Oh iya Serta World Cup World Cup Euro TOTS TOTY Empat event itu Empat Event mayor Yang ada di game FG Mobile ini Nah itu cuy Mungkin Besok akan dilengkapi Dengan event Anniversary Atau ulang tahun Game FG Mobile Nah itu ya Apakah Akan menjadi Lima Event mayor Ketika besok Muncul event Anniversary Kita gak tau Kemudian besar Juga akan meriah Untuk event Anniversary Soalnya itu Event tahunan juga Event Ulang tahun FG Mobile Tetapi Untuk event Hall of Legends Ini Kita tidak Bisa Membandingkan Walaupun Ini event utama Ini main eventnya Tetapi Gak mungkin Segede Gak mungkin Segede Event TOTS TOTY Dan lain sebagainya Event-event Mayor itu Gak mungkin Kalah dengan Event-event Utama Biasa Seperti ini Bukan Berarti jelek Bukan Berarti jelek Tetapi Gak akan Sebesar Event-event Mayor Seperti TOTS TOTY World Cup Dan Euro Atau anniversary Juga Jadi kita Mainnya Kalem saja Kalem saja Untuk yang Event-event Selain event Mayor itu Kalem saja Gak usah Buru-buru Beri pemainnya Gak usah Buru-buru Kita Belanja Jual Dan lain sebagainya Soalnya Teman-teman Sudah lihat Sendiri Pemain-pemain Yang keluar Itu Enggak Jauh GG Ketimbang Event-event Euro Kemarin Bahkan Ada yang Lebih Kurang Bagus Bahkan Ada yang Kurang Bagus Jadi Kalau Dibandingkan Sama Event Utama Itu Gak Bisa Event Aula Ini Gak Bisa Soalnya Event Utama Tapi Bukan Mayor Event Utama Tapi Bukan Event Besar Jadi Kita Jalanin Aja Ini Event Simple Banget Event Gampang Banget 2 Hari Selesai 1-2 Hari Selesai Asalkan Teman-teman Tahu Caranya Caranya Gimana Bang Teman-teman Simak Aja Video Saya Ketika Saya Bahas Mengenai Event Hall Of Legend Ini Cukup Mudah Cukup Mudah Sekali 1-2 Hari Selesai Jadi Ya Mungkin Rada Ngebosen Mungkin Jadi Wah Biasanya Kita Disibukan Dengan Event Yang Ada Di Game FC Mobile Sekarang Nganggur Sekarang Nganggur Bahkan Next Event Eh Maksudnya Hari Kamis Hari Kamis Event Sampingan Ada Yang Sudah Selesai Alias Hilang Yaitu Sunset Baller Atau Pesepak Bola Sinar Matahari Ini Hari Kamis Besok Akan Selesai Juga Apakah Selesainya Sunset Baller Akan Ada Event Sampingan Lain Cuy Nah Itu Apakah Akan Ada Event Sampingan Lain Sampingan Lain Entah Retro Star Atau Dynastis Kalau Anniversary Menurut saya Itu Bukan Event Sampingan Anniversary Bukan Event Sampingan Melainkan Itu Main Event Main Event Yang Event Sampingan Itu Bisa Retro Star Sama Dynastis Mungkin Itu Dua Event Itu Kemudian Besar Akan Menjadi Event Sampingan Kayaknya Dynastis Dan Retro Star Mendampingi Event Aula Legenda Atau Hall Of Legend Ini Soalnya Kalau Nggak Didampingi Bosen Nggak Bosen Kita Cuma Main Skill Games Dua Kali Main Lagas Satu Kali Sudah Selesai Terus Kita Diterusin Sama Main Head to Bad Dan Tapi Kalau Untuk Teman Teman Yang Lagi Sibuk Mungkin Adanya Event Kayak Hall Of Legend Ini Nggak Terlalu Men Sibuk Wah Simple Gampang Tapi Kalau Yang Nganggur Nganggur Gitu Aduh Ini Ini Mau Ngapain Lagi Misi Sudah Keklaim Semua Mau Ngapain Lagi Bang Main Head to Head Main Rival Divisi Sudah Limit Semua Yaudah Main Game Yang Lain Main Mobile Legend Atau Hero Of King H.O.L H.O.K Atau Main H.O.K Ada Yang Tanya Juga Update Team B Nah Yang Ini Yang Ini Nah Untuk Event Hall Of Legend Atau Aula Legend Ada Dua Tim Yaitu Tim A Dan Tim B Untuk Tim B Di Bawah Tulisan Galera Sudah Diperjelas Untuk Yang Paragraph Berdua Tim B Akan Dibuka Pada Tanggal 8 Agustus Yang Berarti Kamis Depan Bukan Kamis Besok Tapi Kamis Depan Kamis Besok Seharusnya Mengeluarkan Pemain Pemain Icon Yang Belum Keluar Ini Kan Baru Sekitar Berapa Ini Baru Sekitar 16 Eh 11 Sorry 11 11 Pemain Yang Baru Keluar Jadi Dari Koleksi Icon Ini Masih Ada Beberapa Pemain Yang Belum Keluar Seperti Si 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 Namanya Cuy Puskas Ribery Terus Ada Carlos Alberto Zambrota Campbell Sudah Keluar Sudah Ini ada Bocoran Juga Sudah Keluar Carlos Carlos Alberto Jos Bess Zambrota Dan Ribery Untuk OVR Kemungkinan Ini Bener Soalnya Ini Dia Mengambil Dari Disini Dari Koleksi Icon Dia Ngambil Dari Koleksi Icon Puskas 101 Jadi Kemungkinan Untuk OVR Dia Bener Tinggal 5 Pemain Itu Yang Belum Keluar Tinggal Ini Puskas Carlos Alberto Jos Bess Zambrota Dan Frank Ribery Untuk OVR Kemungkinan Besar Sama Persis Jadi Untuk Teman Yang Nanyain Tim B Kapan Masih Kamis Depan Masih Kamis Depan Oke Jadi Itu Sedikit Informasi Dari Event Hall Of Legend Dan Ada Sedikit Informasi Lagi Dari Market Big Token Ada Sedikit Informasi Dari Market Big Token Yang Kemungkinan Besar Ini Hari Kamis Akan Ada Refresh Full Refresh Full Jadi Untuk Reward Kemungkinan Besar Akan Di Perbarui Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Menyiapkan Market Token Hari 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 Kita Gas Gaca Gaca Karena Akan Direfresh Semuanya Dua Dua Akan Direfresh Hari Kamis Berbarengan Serta Akan Di Update Untuk Reward Yang Bisa Kita Dapatkan Disini Kan Paling Tinggi Masih Niko William Kemungkinan Kalau Akan Ada Refresh Full R9 Terus Kanavaro Itu Akan Dimasukkan Juga Coy Dan Itu Akan Memicu Sedikit Penurunan Harga Perusaha Akan Ada Penurunan Harga Dari Segi R9 Dan Pemain Pemain Lainnya Juga Karena Refresh Full Ini Saya Yakin Sudah Pada Nabung Market Token Sudah Punya Banyak Jadi Persiapkan Untuk Gaca Gacanya Di Market Tiktok Itu Hari Dimana Kita Panen Koin Biasanya Coy Walaupun Besok Pau Jualnya Rada Susah Karena Full Biru Banyak Yang Dapet Juga Coy Pasti Seperti Itu Soalnya Dapet OVR 99 Kan 80% Eh Iya Kan 80% Kita Dapet OVR 99 Otomatis Yang OVR 99 Waduh Anjlok Gak Coy Anjlok Gajah Untuk OVR 99 Jadi Itu Coy Kita Lihat Besok Ya Kita Lihat Besok Dan Juga Coy Di Aplikasi Renders Ini Informasi Dari FG Mobile Forum Juga Ada Ada Konsep Ini Bukan Bocoran Tetapi Ini Konsep Konsep Renderan Dynamic Photo Nah Ini Kita Lihat Nah Ini Dari Aplikasinya Langsung Renders Tapi Ini Cuma Konsep Coy Ini Cuma Konsep Aja Ada Adfit Van Desart Ada Beberapa Dynamic Photo Seorang Hernan Pavel Netbet Terus Ada Van Persie Clarence Do Ferdinand Terus Siapa Coy Hagi Atau Roy Gitu Terus Ada Itu Peter C Josh Best Carlos Alberto Karnavaro Hernan Lagi Pavel Netbet Lagi Dan Masih Banyak Lagi Untuk Konsep Konsep Ini Masih Konsep Dynamic Photo Ini Bukan Bocoran Melainkan Ini Cuma Konsep Saja Dari FG Mobile Forum Yang Di Upload Di Renders Jadi Untuk Teman Yang Mau Bikin Apa Ya Kartu Kartu Konsep Disediakan Coy Ini Dari Renders Menyediakan Konsep Konsep Foto Untuk Teman Yang Mau Bikin Konsep Kartu Begitu Jadi Ini Bukan Bocoran Ini Bukan Bocoran Cuma VFRF Renders Menyediakan Desain Foto Nah Seperti Itu Jadi Jangan Salah Tangkap Ini Bukan Bocoran Cuma Konsep Jadi Cuma Menyediakan Bahan Untuk Kita Yang Mau Atau Pengen Membuat Konsep Kartu Nah Atau Prediksi Prediksi Kartu Kita Sudah Sediakan Dynamic Foto Seperti Jadi Lebih Enak Editnya Juga Lebih Gampang Keren Ya Renders Ya Keren Keren Oke Ya Mungkin Kayaknya Itu Aja Jadi Nggak Ada Lagi Sini Nggak Ada Lagi Jadi Untuk Teman Yang Mau Belanja Tunggu Market Token Refresh Saja Ini Saya Saya Sendiri Termasuk Radha Radha Nyesel Belanja Kemarin Tapi Nggak Apa Harganya Masih Tergolong Stabil Masih Belum Turun Jadi Kemungkinan Yang Akan Turun Menurut Saya Kartu OVR 99 Kartu OVR 99 Kemudian Besar Akan Turun Besok Jadi Hari Kamis Bukan Besok Tapi Hari Kamis Itu Akan Banyak Yang Turun Khususnya Kartu Best 99 Tapi Kalau Yang Sudah Rank Turun Tapi Kemudian Besar Menurut Saya Nggak Bakal Turun Secara Gratis Drastis Nggak Bakal Turun Secara Drastis Nah Disini Bisa Teman Teman Lihat Untuk OVR 99 Presentasi Yang Bisa Kita Dapatkan Itu 87 87% Itu Besar Banget Jadi Kemungkinan Besar Kita Dapat OVR 99 Di Market TikTok Dan Otomatis Akan Membuat Turun Harga Pemain Best 99 Cuy Nah Itu Untuk Yang Sudah Rang Up Mungkin Ada Impact Tapi Tidak Itu Banget Jadi Untuk Yang Mau Belanja Pemain Best Besok Saatnya Cuy Oke Ya Mungkin Itu Aja Jika Teman Sop Para Video Kali Ini Silahkan Klik Tombol Like Share Dan Subscribe Agar Teman Tidak Ketan Memeran Seputar FG Mobile Di Channel Perkorodonya Oke Sekian Dari Salam Perkorodonya Just Oh 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 Sampai 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 Lupa Jangan Lupa Login Hari Ini Jangan Lupa Login Hari Ini Karena Hari Ini Kita Mendapatkan Kompensasi Mas Cerano Gratis Nah Ini Sampat Ada masalah Terkait Dengan Tampilan Hadiah Visual Di Star Pas Terbaru Dan Sekarang Telah Diperbaiki Mohon Maaf Dan Terimalah Mas Cerano OVR 91 Ini Astag Dapat Kompensasi Yang Gak Diduga Juga Sini Terus Kita Mau Coba Buat Rank Lamin Yamal Saja Kita Akan Gaskin Rank Lamin Yamal Apakah Bisa Oke Kita Gaskin Satu Mas Cerano Oke Let's Go Gagal Gaskin Gaskin